Pemirsa pasca debat publik pertama di Pilkada Gubernur Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat berharap akan membuat dampak besar bagi sosialisasi Pilkada Jabar. DPRD Jabar pun meminta kepada para pasolon agar gencar mensosialisasikan dirinya ke pelosok daerah Jawa Barat agar sosialisasi Pilkada Jabar merata. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari, menghadiri debat publik perdana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat di Sasana Budaya Ganesa Kota Bandung, Senin malam. Usai menyaksikan debat secara langsung, Ketua DPRD Jabar, Ine Purwadewi Sundari, mengharapkan dengan digelarnya debat ini dapat menjadi ajang sosialisasi Pilkada Jabar kepada seluruh masyarakat. Hingga saat ini, dari data sejumlah lembaga survei, masih ada sekitar 30 persen masyarakat Jawa Barat yang belum menentukan hak pilihnya. Maka dari itu, dengan debat kali ini, masyarakat dapat segera menentukan siapa sosok calon pemimpin kepala daerah yang memiliki visi-misi yang sesuai dengan keinginan masyarakat Jawa Barat. Tentunya DPRD mengapresiasi kegiatan debat publik hari ini. Tadi sudah disaksikan bersama, luar biasa, para pasangan calon sudah menampilkan pilih misi yang akan dibawanya untuk 5 tahun ke depan. Saya berharap, apapun yang sudah disaksikan ini kan menjadi harapan masyarakat. Dan debat hari ini menunjukkan kedewasaan demokrasi yang ada di Jawa Barat. Dan kami berharap ini terus lancar sampai tanggal 27 ini akan datang. Dan para pasangan calon masih ada waktu, beberapa bulan lagi, 3 bulan lagi untuk terus berjuang, untuk terus mendapatkan dukungan dari masyarakat Jawa Barat. Karena mereka sudah menampilkan hari ini, menunjukkan visi-misi yang akan mereka bawa, tentunya yang terbaik buat pembangunan di Jawa Barat. Ditambahkannya, pasca debat ini, pihak DPRD Jabar pun mengimbau kepada para paslon agar melakukan masai kampanye-nya ke pelosok-pelosok daerah Jawa Barat. Sehingga sosialisasi Pilkada Jawa Barat tahun 2018 ini dapat merata dan diikuti oleh seluruh masyarakat Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!